Halo teman-teman semuanya, disini kami kelompok 7 dan 8 akan melakukan praktikum dengan menggunakan metode APL-C yang berjudul menginjek sampel dengan menggunakan APL-C Kafein Bodrex 50BPM Selamat menyaksikan Jadi kita masuk ke metode-nya Kafein Ini lihat disini Kafein, tapi sebenarnya nanti kita coba melihat disini Ini klik kanan, ini posisinya masih off dua-duanya walaupun sudah muncul Nah kita kerjanya di 272, ini Kafein 272 nanometer nih Ya, 272 nanometer, klik kanan, kita switch on Ya, untuk yang ini, ini A-nya 70, A itu adalah air, ini kita masuk di kontrol, di metode Nah, ini sekarang A-nya itu 70, itu air isinya ini Ini A, disini A, ini botol A, A itu isinya air, B itu isinya air, ini air, ini kan amides ya Paling rendah itu, akuades, hari ini kita pakai akuabides, tapi kita punya metanol disini, metanol HPLC Nah, sekarang kita punya persentase 70 air, 30 metanol Itu standar pengujian Kafein Tapi, speednya nanti kita akan masuk di 1,5, 1,5 ml per menit, kemudian kita matikan di 6 menit Kenapa 6 menit? Karena muncul puncaknya itu di 3 menit, jadi cukup itu, bersih dia Ya, tapi nanti kalau injek sampel, sampel ekstrak khususnya dari tank, nggak boleh 6 menit, paling sedikit 30 menit disini Ya, kecuali Kafein, karena Kafein yang kita injek itu kan murni Jadi dia boleh, setelah dia muncul puncaknya, stop, selesai, boleh Kalau dia ekstrak, banyak tuh di belakang ini ngikut Ya, oke sekarang saya mulai dari 0,2 ini Kita mulai dari 0,2, selalu gitu Ya, kemudian kita buka ini Ini nampaknya flash ya Dibuka, nanti kita nyalakan ini Tujuannya dibuka, jadi pelarut, eh bukan, fase gerak yang masuk ke sini, ke sistem Ini kita nggak tahu pipanya berapa Terus mungkin banyak gelembung Jadi dibuang dulu disini, ini terbuang langsung Tidak masuk ke sistem, masuk ke pipa Nggak ya, ke kolom ya Nggak seperti itu, jadi kita akan mulai contohnya Nah, dia akan mulai, nyalakan Ke bawah, lihat tekanannya disini, 0,07 bar Ini, ini, ini batas maksimumnya itu 400 Di set, kalau 400 dia pasti akan mati dengan sendirinya langsung merah Jadi error Ya, oke, kita mulai dengan 0,02 Nanti kita lihat disini dia mulai berjalan, gelembungnya seharusnya Nah, kita naikkan boleh lebih cepat sedikit Ini, oke Ini harusnya sudah bersih Jadi nggak ada lagi keumbung, nggak ada apa Nah, ada, ada, ada 1 Sudah jalan, sudah saya sedap dia ke sini Cepat itu jalannya ke sini Oke, kita kecilkan lagi Kenapa naiknya sedikit-sedikit? Karena kalau dia langsung, dia suka kaget Kalau kaget, dia jadi gelembung di sini Jadi kita turunkan naikkan perlahan Apply ini Nah, kalau sudah begini kita tutup Nah, dia mulai masuk ke sistem ini Bukan terbuang, tapi dia masuk ke sistem Ya Oke, kemudian boleh kita naikkan Tentangan lagi naik Nah, sekarang ini sudah satu plus Ini setengah mililiter per menit Konsentrasinya tetap 70 air, 30 metanol Tekanannya di 100, kurang lebih ini 120, dia masih bisa naik terus Sampai dia stabil Kalau dia udah stabil, udah nggak boleh naik lagi Nah, kalau dia naik, 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 naiknya terus Ya, nanti sudah 400, dia roti semati Oke, ini sudah kurang lebih 150-an nih Sudah lambat naiknya Ini kan, 151, 152, mungkin 153, 154, ini masih naik-naik terus Tapi, relatif stabil Bentar, kita cek dulu Semakin tinggi kadar air, dia semakin gede Ini juga masih naik lagi Ini juga masih naik lagi Kita harus turunkan dia ke 150, cukup tinggi ini naiknya Satu mililiter per menit aja Jadi, kalau kemarin Waktu satu setengah Kita Puncak itu muncul di Tiga menit Nah, karena kita turunkan kecepatannya Dari satu setengah mililiter per menit Menjadi satu mililiter per menit Dia akan menjadi lebih lambat munculnya Mungkin di sekitar enam menit, lima menit, enam menit gitu ya Nggak apa-apa Oke Baik, kemudian Yang kita susun Yang berikutnya yang perlu dilihat adalah Ini posisinya dia tidak di 0 Ini kan minus 400 sekian kan Jadi, kita adjust Atau boleh kita klik balance dulu Klik balance, dia akan jadi 0 Lihat, ini puncak plug Kenapa ini ke atas? Karena dia jadi 0 Posisinya 0 Nah, disini dia sudah jadi 0 Tadinya ada di bawah Nah, jadi dia gimana? Ini sekarang ada disini nih Ini posisinya Ya, sekarang kita boleh change nih Misalnya 500 jadi 200 Jadi lebih pendek Tapi, yang sebelumnya kan nggak kelihatan ya Ini 200 Auto Yajas Ini kita udah nggak bisa lihat lagi yang sebelumnya Karena dia di bawah nih posisinya Tadi 400 kan Sekarang dia pasti dia sudah jadi 0 disini Ini kalau dilihat Birunya itu ada disini nih Sekarang Ya Nah, dia sudah 0 berarti Kita sudah boleh inject sekarang Sampai jumpa 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 Diketik aja diketik Diblok dulu Ya 8 Iya cepet Oke Oke ya sir Itu kan sekarang 7,8 7,6 Nanti dia di 8 menit Dia stop langsung report Karena sudah muncul puncaknya kita kan Oke, eh belum Tapi ingat nanti waktu sampel bukan 8 menit ya Ya denger ya Waktu sampel bukan 8 menit Tapi panjang 30 menit Ini kan 8 menit dia langsung muncul reportnya Jadi puncaknya kita yang sana Yang ini tetap disebut Dengan void time Satu koma sekian menit itu void time Namanya Itu goncangan pada saat kita masukkan gini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya